Oke semuanya, ini adalah video pembelajaran lanjutkan kita mengenai kanva. Video ini nanti akan memberitahu pembelajaranmu selanjutnya dan juga diharapkan kamu latihan di rumah. Kamu juga mengerjakannya nanti di rumah. Nah, pertama-tama seperti biasa kamu login dulu ke akun dari kanvamu. Nah, kita sudah mempelajarinya, kita sudah membuatnya, nah itu harus tahu, jangan lupa, jangan sampai lupa ya. Oke, dalam kanva ini kita bisa memanfaatkan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Ya, memang kanva adalah aplikasi yang berbayar, tapi juga memberikan akses gratis untuk kita. Ya, seperti itu ya. Baik, nah kali ini kita akan lanjutkan materi membuat video dalam kanva. Tentu kamu ambil menu video ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan ambil atau buat vision video juga sama, dari sini juga sama aja sih. Video atau video juga sama aja ya. Atau video di sini juga sama aja. Nah, kita buat video. Baik. Dalam kanva, ada yang namanya template, ya itu sudah tahu lah ya. Sudah tahu lah ya. Nah, cara kerja dari pembuatan video di kanva ini adalah sistemnya adalah slide by slide atau slide dengan slide. Nah, saya jelaskan dulu. Ini adalah area kerjanya, area lembar kosong. Ibarat kertas, ini adalah lembar kerjanya. Yang nanti, inilah yang akan kita isi. Nah, itu dia. Ini adalah lembar kerjanya yang nanti akan kita isi. Nah, seperti itu ya. Lalu, di sini ada yang namanya template. Nah, di template ini adalah tempel-tempelan atau yang sudah ada dari dibuatan orang, gitu. Seperti itu lah istilahnya ya. Nah, tapi di sini ada yang bayar, ada yang gratis, kayak gitu-gitu. Nah, di sini banyak jenis-jenis videonya ya. Ada yang tentang video ulang tahun, video pendidikan, video ulang tahun. Bahkan ada video perumahan ya di sini ya. Banyak jenis-jenisnya ya. Nah, ada video pengumuman acara. Terus, ada video meme lucu. Nah, seperti itu banyak di sini. Nah, di sini ada 10 halaman. Videonya di sini ada 10 halaman. Nah, di sini kalau kita buat template, berarti ini yang sudah didesain orang ya. Ini yang sudah didesain orang. Jadi, kalau kamu klik templatenya, maka di sini akan ada slide per slide. Nah, slide per slide. Coba kita play. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Nah, itu contohnya ya Artinya, dari setiap slide-slide ini ada video yang ditempeh Nah, sekarang kita coba dari video yang baru aja dulu ya Kita buat video baru Nah, kita buat video kita sendiri Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan sebagian ya Tapi gak apa-apa diulangi dari awal lagi Di sini, slide ini menunjukkan bahwa slide ini menunjukkan ini adalah 5 detik Nah, 5 detik Dalam slide ini kamu bisa memasukkan dari unggahan Nah, enggak, itu banyak yang bisa merupakan gambar Apa namanya, video juga bisa Bisa banyak yang bisa kamu masukkan di dalamnya Nah, anggaplah misalnya video ini Kita masukkan ya Kita klik tarik juga Nah, sekarang jelaskan Nah, disini otomatis ketika saya tarik slide-nya otomatis Panjang dari slide-nya ini adalah 15 detik Karena memang videonya 15 detik Nah, lalu saya tambahkan lagi slide-nya Nah, ketika saya masukkan gambar Ini saya masukkan gambar Misalnya gambarnya adalah ini Nah, maka durasinya adalah 5 detik Nah, ini durasinya adalah 5 detik Tapi, gambar ini adalah panjang default dari gambar ya 5 detik Masuk apa? Biasanya kalau gambar kita masukkan itu otomatis 5 detik Berarti kalau kita tampilkan nanti ini Ini hanya berdurasi 5 detik Jika ingin lebih lama lagi Kamu tinggal naikkan Tarik seperti ini Nah Sama seperti halnya video ini Coba kita lihat ya Takut tambah dewasa Nah, apa-apa ini Nah, jika ingin Angkaplah kitannya Jika kita ingin hanya sampai disini Ini saya ingin potong ini Takut tambah dewasa Saya ingin mulai dari sini Takut tambah dewasa Takut Nah, dari sini Takut Nah, berarti saya geser aja Nah, kita split dia Kita potong ya Caranya seperti itu Nah, terus saya ingin sampai disini aja Lalu saya potong juga Lalu saya potong juga Nah, seperti itu Lalu ini hanya 2 detik Misalnya Kut tambah dewasa Nah, itu contoh Atau kita masukkan video yang lain Misalnya ini Nah, ini otomatis Blah-blah-blah-blah Disini Saya akan menceritakan Pengalaman saya Tentang Bagaimana saya menghadapi Masa situasi corona ini Nah, saya ingin sampai disini aja Videonya Nah Halo, perkenalkan saya Walrein Nah, saya sampai halo Berarti saya potong sampai disini Nah, saya ingin sampai perkenalan aja Halo, perkenalkan saya Walrein Sampai disini Nah Kut tambah dewasa Halo, perkenalkan saya Walrein Kut tambah dewasa Saya perkenalkan Walrein Takut tambah dewasa Gitu ya Nah, ini dia Oke Nah, itu dia Lalu Kita masukkan lagi Misalnya audio ya Kita masukkan audio Bisa ya Kita masukkan audio Kita unggah media Tapi kita masukkan audio Misalnya musik ya Contoh musik ya Musik Musik Contoh musik Misalnya memenangkan cipta ya Nah, disini dia Ngedownload ya Jadi dia kita upload kesini dulu Ke aplikasinya Makanya wajib Koneksi internetnya ada Itu dia Wajib koneksi internetnya ada Ini masih berapa version ini ya Nah, ini udah masuk Jadi Kalau kita ingin menaruh musik Kita tambahkan musik Set Nah Kita masukkan musik Di slide per slide Nah, seperti itu Misalnya disini Aktifkan slide nya Kamu bisa masukkan musik ke slide nya Nah, kamu drag seperti ini ya Saya ulang ya Kamu pastikan Apa namanya Mouse mu di slide pertama Lalu ini kamu klik Atau kamu titik 3 disini Ini kalau kamu unduh bisa Kamu tarik Tapi arahkan ke bawah Nih, nih Perhatikan ya Tarik arahkan ke bawah Ke slide pertama Nah Maka otomatis musiknya sudah ada tuh Nah, gitu ya Otomatis musiknya sudah ada tuh Dan durasi musiknya sepanjang videomu Sepanjang videomu durasinya Jadi, kalau kamu panjangkan Ya, dia cuma sampai disini Nah, karena slide nya sampai disitu Itu cara memasukkan musiknya Nah, itu ya Jadi, kamu tinggal menarik Intinya adalah Tekniknya adalah Kamu hanya menariknya saja Seperti ini Nah, terus Pengen menambahkan suara yang lain Misalnya kita masukkan yang lain ya Misalnya Ini contoh Misalnya saya ingin masukkan di slide kedua musiknya Masih loading Ya, tergantung Tergantung variasimu lah Tergantung dari idemu untuk membuatnya Nah, ini Misalnya saya mau tarik lagi disini Nah, ini dia mulai Dari slide kedua ya Karena saya aktifkan di slide kedua tadi Nah, dia akan mulai dari slide kedua Kalau kita play Jadi suaranya double Nah, itu dia Oke Terus, disini Suaranya kenceng banget Nah, disini saya buat titik tiga nih Lalu disini ada volume Volumenya saya kurangin aja Nah, efeknya ketika kita kurangi volume Maka suaranya bisa menyesuaikan ke suara video Halo Nah, kalau masih kekencangan Kita kecilin lagi Kita klik musiknya Ini di klik Di aktifkan musiknya Titik tiga Nah Saya kelas Halo Perkenalkan saya Lalu Nah Nah, ini kita juga bisa Kecilin Atau hapus dulu deh Nah, seperti itu ya Lalu Kamu bisa berkreasi juga Menggunakan elemen Atau elemen Ya Dengan mencari Elemen yang kamu inginkan Misalnya Saya hapus dulu ini ya Saya mau mengambil pakai bingkai Bingkainya adalah ini Elemen bingkai Nah, bingkai ini fungsinya adalah Apapun yang kita masukkan dalam bingkai ini Dia akan mengikuti bentuk dari bingkai ini Contoh Nih Saya memasukkan videonya Yang ini Nah, ini aja deh Nah, ini saya klik Tahan Maka dia akan menyesuaikan Sesuai dengan bingkainya Nah Itu Jadi, kalau kamu ingin pakai bingkai Silahkan pakai bingkai Kamu tinggal buat Cari elemen lagi Yang sesuai Misalnya Saya ingin buat Biasanya seperti ini Lalu Cari aja ya Cari aja Banyak Menggunakan kata kunci Kotak Line Nah Misalnya Kardus ya Nah Backgroundnya Saya ingin buat Kardus Nah Tapi ini masalahnya Sorry Tapi masalahnya Ditutupi Maka Caranya adalah Kamu klik kanan Pindah ke lapisan bawah Kamu klik kanan Atau pindah ke lapisan Bawa ke belakang Nah Jadi Dia akan berpindah Paling belakang Dia Jadi ini backgroundnya Ya Nah Pokoknya Kamu buat aja Sesuai dengan seleramu Ya Kamu buat aja Sesuai seleramu Misalnya Saya biasanya sering bermain Di 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 elemen ya Banyak-banyak Banyak-banyak Pilihan gratisnya Ya Nah Misalnya seperti ini Nah Bahkan video ini Video ini bisa kamu kreasikan lagi ya Nah Seperti ini Atau animasi gig juga boleh Takut tambah dewasa Tapi gak enak banget ya Suara Musiknya Takut tambah dewasa Takut tambah dewasa Tapi musiknya Mencipta kita ganti aja deh Tadi sudah ada musiknya Ini pake yang sweet aja Pastikan di slide pertama ya Aktif Biar dia nanti Baru di slide ke bawah Nah Tinggal kamu geser Dari awal Nah Seperti ini ya Takut tambah dewasa Terus pak bagaimana cara membuat video Ya ini kan video ini saya rekam dari handphone Boleh juga kamu rekam diri anda dari laptop Nah ini kalau dari laptop rekam diri anda yang punya kamera Nah ini langsung tinggal merekam aja Seperti ini Nah Tinggal kamu klik rekam Yaudah Jadi Tapi ini kan kamera laptop Kurang bagus Jadi kamu tinggal keluar studio Kalau kamu pengen buat dari handphone Klik aja handphone Nanti kamu upload Di kanvamu dari handphone Kamu simpan di handphone dulu Bisa Ini saya rekam dari handphone Dan saya Upload disini Nah Nah Itu untuk bagian Unggah media ya Udah saya pikir Sudah harus bisa ya lah Mengunggah media ya Dan cara memasukkan video dan gambar Dengan membuat Efek-efeknya juga Nah sekarang namanya ada efek transisi Nah transisi adalah pergantian antara slide satu ini dengan slide yang selanjutnya Nah disini ada tanda plus Kamu tinggal klik plusnya Nah disini ada dua Tambahkan halaman atau tambahkan transisi Kalau kamu klik tambahkan halaman yang di atas yang kecil ini Ada tanda tambah Berarti akan ada halaman berikutnya yang akan ditambahkan Tapi jika kamu klik transisi Maka akan ada transisi Misalnya saya ingin buat dalam bentuk circle Nah kita apa efek yang terjadi Jika kita buat transisi Itu dia Ini sebenarnya saya ganti dulu Nah ini misalnya video pergo ya Jamet ini ya Jamet Jamet Ini namanya jamet ya Lalu Nah terus yang kedua Nah misalnya ini Saya menyesuaikannya Alias saya Volumenya saya kecil Nah ini dia Nah Kamu yang suka tiktok Ayo kita duitkan ya Bapak juga suka Artinya yang menjadi poinnya adalah Kamu bisa nanti Yang dapat kamu ambil dari pelajaran ini adalah Kamu bisa memasukkan musik Satu Musik Video Gambar Sesuai dengan seleramu Dan kamu bisa berkreasi di elemen Usahakan jangan pakai template dulu Ini kan template ini kan Punya orang Maksudnya yang sudah ada Biar kita bisa akan berkreasi sendiri dulu Dengan kertas kosong Jadi kamu sudah tahu ya Memasukkan gambar Video Kamu rekam Kamu rekam Terus Buat sesuai Transisinya Musiknya Nah itu ya Nah jadi nanti Tugasmu adalah Nanti tempat pengumpulannya Akan dibuat di Classroom Buatlah video kreasi Tentang Kegiatanmu Nah saya coba Close dulu ini Misalnya Foto kegiatan apa Nah misalnya Slide pertama ini adalah Judul Judul Kamu pakai text Disini judul Buat kreasimu sendiri Judulnya Backgroundnya sendiri Judul Backgroundmu Lalu Lalu Fotomu Sebagai Pemanisnya Sebagai Pemanisnya Nah Lalu Untuk durasi Slide judulnya Durasi Slide judulnya Sekitar 5 detik saja 5 detik Ini untuk Durasi judulnya Lalu judul Isi Judulnya apa Lalu judulnya apa Judulnya itu adalah Nanti kamu buat Video kegiatan Video kegiatan Di rumah Video kegiatan Di rumah Video kegiatan Di rumah Ini nanti judulnya Jadi kegiatan Jadi kegiatanmu di rumah Lalu slide kedua Desain nanti Videomu Lalu ini kegiatan Pertama Kegiatan pertama Apa Buat Desainmu sendiri Tapi yang jelas Di sini kegiatan Pertama Kegiatan pertama Kegiatan pertama Ini Terserah Mau ngapain Tapi syaratnya Adalah Minimal Kamu buat Di kegiatan pertama Ini durasinya Adalah Minimal Durasinya Misalnya 30 detik Ini Kegiatan pertama Contoh ya Misalnya Kegiatan pertama Mungkin Makan Atau enggak Kegiatan pertama Guling-guling Got Cungkir balik Di Selokan Ya Nggak mungkin Intinya Kegiatan pertama Ini Minimal Durasinya 30 detik Buatlah Kegiatanmu Misalnya Apa yang menjadi Kegiatan pembukamu Di rumah Dengan Durasinya 30 detik Dan Desainlah Lembarannya Ini Sebagus Mungkin Semenarik Mungkin Lalu Sama Buat Kegiatan Kedua Judulnya Apa Apa Kegiatan Keduanya Apa Kegiatan Keduanya Apa Kegiatan Keduanya Buat Judulnya Buat Nama Kegiatannya Keduanya Untuk Desainnya Terserah Mau Posisi Dimana Pun Kamu Buat Kata Katanya Terserah Ini Durasinya Juga Sama 30 detik 30 detik Nah Seperti Itu Ini Juga Kegiatan Ketiga Mau Mau Nyapu Apa Gitu Nah Pak Kegiatan Ketiga Pak Kegiatan Ketiga Durasinya Juga Durasi 30 detik Berarti 30 Tambah 30 Tambah 30 Berarti 60 30 Tambah 30 60 60 Tambah 30 Sama Dengan 90 Tambah 5 detik Lalu Satu Kegiatan Lagi Berarti Ada 4 Kegiatan Ini Kegiatan Keempat Kegiatan Kegiatan Keempat Nah 5 30 30 Nah Baru Disini Buat Endingnya Endingnya Desain Penutupnya Ending Atau Penutupnya Desain Sendiri Ini Durasinya Maksimal Maksimal 10 detik Aja Buat Desain Sendiri Tapi Durasinya Maksimal 10 detik Aja Mau buat Apa 5 Atau Fotomu Ucapan Nah Jadi Kalau Di Total Tadi Ini 5 detik Tambah 30 30 30 30 30 30 160 Tambah 60 120 Tambah 15 detik Misalnya Ini 5 Ini 10 15 120 Tambah 15 detik Sama dengan 135 detik Nah Hampir 2 menit Nah Sekitaran Itulah Buat Videomu Nanti Dibuat Desain Harus Diri Sendiri Misalnya Judulnya Tadi Durasi Sliden Berapa Background Apa Fotomu Sendiri Nah Pokoknya Memanfaatkan Elemen Kayak Tadi Boleh Melihat Inspirasi Dari Template Inspirasi Tapi Bukan Dari Template Asli Sama Sekali Tidak Menggunakan Template Hanya Inspirasi Yang Kamu Lakukan Adalah Kosongan Menggunakan Dari Kosongan Dan Mengunggah Hasilmu Sendiri Merekamu Sendiri Fotomu Sendiri Videomu Sendiri Agion Sendiri Text Nah Jadi Totalnya Nanti Seperti Itu Gunakan Slidenya Boleh Menggunakan Musik Pokoknya Buat Semenarik Mungkin Nah Lalu Nanti Tautan Yang Hanya Lihat Kira Yang Kamu Kirim Nanti Pakai Tautan Yang Hanya Lihat Nanti Seperti Biasa Kamu Kirim Tautan Yang Hanya Lihat Nanti Lalu Salin Lalu Kirim Kumpulkan Linknya Di Classroom Jangan Bilang Kamu Tau Ini Sudah Kita Pelajarin Kalau Ngumpulkan Kanfa Misa Menggunakan Link Kamu Salin Lalu Inilah Yang Kamu Copy Paste Di kolom Yang Komentar Yang Biasa Bapak Kasih Tau Kekamu Kalau Mengumpulkan Pakai Link Nah Kamu Bagikan Lalu Tautan Yang Hanya Lihat Aja Jadi Nanti Kita Bisa Lihat Dan Kita Bisa Review Bersama Jadi Kamu Buat Videonya Itu Di rumah Di rumah Tentunya Di rumah Sendiri Jangan Ke rumah Tetanggamu Tapi Tidak Tau Kalau Tetanggamu Intinya Seperti Itu Pelengkap Materi Kita Yang Sudah Kita Pelajari Jadi Yang Kamu Dapat Hari Ini Adalah Kamu Harus Sudah Bisa Mengunggah Media Dari Gambar Video Audio Membuat Teks Sudah Transisi Sudah Memasukkan Musik Sudah Lalu Mendesign Sendiri Sudah Memanfaatkan Elemen Sudah Dan Harus Kamu Sudah Tahu Dan Kamu Share Dengan Tautan Hanya Lihat Nanti Salin Lalu Kirimkan Hasilnya Nanti Kita Akan Review Videonya Seperti Itu Oke Judulnya Kamu Boleh Ganti Judulnya Apa Misalnya Disini Misalnya Video Kegiatan Lalu Nanti Jangan Lupa Bagikan Ya Jangan Lupa Bagikan Oke Seperti Itu Jadi Saya Harap Kamu Dapat Mengerti Dan Memahami Pembelajarannya Ya Oke Baik Ada Pertanyaan Kira-kira Tapi Saya Ucapkan Terima Kasih Sampai Disini Video Ini Pertanyaan